Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita malam ini terdapat di dalam Amsal 15 ayat yang ke-18. Tertulis demikian, Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Saudara yang dikasih Tuhan ada kisah tentang seorang anak muda yang diajak oleh kakeknya untuk pergi bekerja di kebun. Saat di kebun itu anak muda tersebut bertanya, Apa rahasianya kakek dan nenek bisa langgeng sampai tua? Sang kakek atau opanya itu berkata, Rahasianya adalah saling mengerti, mengampuni, dan saling membantu. Kakek dan nenek punya kesepakatan, Kalau kakek pulang dari kebun, dan celana panjang kakek salah satunya tergulung ke atas, Maka itu tandanya kakek sedang marah. Maka nenek akan menyambut dengan ramah, dan berusaha membantu menaruh perkakas kebun ke tempatnya, Serta membuatkan teh hangat. Sebaliknya kalau kakek pulang dari kebun, dan melihat nenek mengikat rambutnya dengan pita, Maka itu tandanya nenek sedang marah, dan kakek akan berkata-kata yang ramah, Dan membantunya mengerjakan berbagai pekerjaan rumah. Kakek atau opanya itu melanjutkan, Kamu perhatikan nak, sumber pertengkaran dalam rumah tangga, Kebanyakan berasal dari luar, Dan kita harus menjaga agar itu tidak merusak hubungan yang manis dalam rumah tangga. Kita harus saling mengerti, mengampuni, dan membantu. Sudara yang dikasih Tuhan, dalam Amsal 15 ayat yang ke-18 dikatakan, Si pemarah membangkitkan pertengkaran, Tetapi orang yang sabar, memadamkan perbantahan. Kehidupan dalam perkawinan, rumah tangga, atau keluarga, Biasanya tidak luput dari kesalahpahaman, Yang bisa memicu pertengkaran. Begitu juga halnya dengan kehidupan dalam lingkungan pergaulan sosial kita. Ayat ini mengajarkan satu kunci untuk memadamkan pertengkaran, Dan perbantahan, Yaitu kesabaran. Dikatakan di sini, Bahwa orang yang sabar memadamkan perbantahan. Mungkin dalam rumah tangga saudara, Pasanganmu atau ada anggota keluargamu, Yang sifatnya pemarah dan sulit untuk ditenangkan. Jangan ikut-ikutan marah dan tidak tenang ketika menghadapinya. Mintalah hikmat Tuhan, Untuk memadamkan pertengkaran atau perbantahan, Dengan penuh kesabaran dan pengertian. Memang ada kalanya tidak enak untuk terus-menerus berada di pihak yang sabar. Tapi ingatlah, Bahwa kesabaran kita akan membawa kebaikan yang berlimpah bagi diri kita. Dan itu juga akan mempengaruhi kondisi kehidupan kita, Sehingga menjadi baik. Mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita yang menjadi pemicu pertengkaran dan perbantahan selama ini? Apakah diri kita sendiri yang punya temperamen pemarah? Kalau ya, mari kita berubah saudara. Dalam Yaakobus 1 ayat 20 dikatakan, Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Mari saudara yang dikasih Tuhan, Ciptakanlah keadaan yang baik dan tenang dalam lingkungan rumah tangga kita. Nah, Tuhan telah begitu sabar terhadap kita. Oleh karena itu, Marilah kita juga meneladani kesabaran Tuhan, Dengan mewujudkannya dalam sikap hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa saudara. Bapak kami di dalam surga, Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu, Untuk segala berkat dan perlindunganmu ya Tuhan di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk firmanmu yang sudah kami dengarkan, Yang mengajarkan kami untuk bersabar terhadap orang lain, Dan terlebih khusus terhadap orang-orang di lingkungan keluarga kami. Tolong kami ya Tuhan, Agar kami dapat bersikap tenang dan sabar, Ketika ada situasi ketidaktenangan dan kemarahan yang hendak mencobai diri kami. Penuhilah hati kami dengan kasih dan damai sejahteramu, Dan tuntun kami untuk dapat saling mengampuni. Terima kasih Tuhan, Berkatilah kami di sepanjang malam ini, Biarlah kasih karuniamu terus Tuhan limpahkan, Di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sudara semua, Dan roh kudus akan menolong sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sudara semua, Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.